Karena lahir dari kesalahan Dewi Kunti Karena atau Radea atau Raja Angga merupakan anak dari Dewi Kunti Ia lahir dikarenakan kesalahan yang dilakukan oleh Dewi Kunti Dalam Epos Mahabrata, pada bagian Adiparwa disebutkan bahwa Dewi Kunti diminta menjamu seorang resi, yakni resi duruasa Resi duruasa senang dengan jamuan dari Dewi Kunti Sehingga menganugrahinya ilmu bernama Aditya Hrdaya Atau ilmu untuk memanggil para dewa Penasaran dengan ilmu tersebut? Dewi Kunti pun mencoba ilmu tersebut pada pagi hari dengan memanggil Dewa Surya Dewa Surya pun hadir kepadanya Sebagai akibatnya, Dewa Surya menganugrahinya seorang anak Namun Kunti menolak karena ia hanya ingin mencoba ilmu tersebut Akibat dari kesalahannya tersebut, Dewi Kunti mengandung Dan atas bantuan Dewa Surya, Dewi Kunti melahirkan seorang anak yang bernama Karna Untuk menjaga nama baik keluarga dan negara yang dipimpin ayahnya Dewi Kunti membuang putra Dewa Surya tersebut ke Aswa dalam sebuah keranjang Bayi itu hanyut terbawa arus dan ditemukan oleh seorang kusir kereta di kerajaan dinasti Kuru bernama Adirata Oleh Adirata, Karna pun diangkat sebagai putranya Karena sejak lahir ia sudah memakai pakaian perang lengkap dengan anting-anting dan kalung pemberian Dewa Surya Maka bayi itu pun diberi nama Basusena dan lebih dikenal dengan nama Radea atau anak Rada yang merupakan istri Adirata Walaupun dibesarkan dalam lingkungan keluarga kusir, namun Karna ingin menjadi seorang perwira kerajaan Hal ini membuat dirinya mendaftar kepada Resi Drona sebagai muridnya Resi Drona merupakan guru dari para Pandawa dan Kurawa Karena ia tidak berasal dari golongan kesatria, Drona pun menolak Karna sebagai muridnya Ia pun memutuskan mencari guru lain dan menyamar sebagai seorang pendeta Agar bisa berguru dengan para Surama, seorang Brahmana kesatria yang hanya mau menerima murid dari golongan Brahmana Oleh para Surama, Karna pun diangkat menjadi murid Pada suatu hari, penyamaran Karna sebagai seorang Brahmana pun terbongkar Karna memiliki kekuatan untuk menahan rasa sakit saat digigit oleh serangga walaupun berdarah-darah Hal tersebut diketahui para Surama Dan ia pun sadar jika Karna bukan dari golongan Brahmana, melainkan seorang kesatria Para Surama pun mengutuk Karna Kelak, pada saat bertarung melawan musuh terhebatnya Ia akan melupa pada semua ilmu yang diajarkan Karna terbunuh dalam perang melawan Arjuna Saat perang Bratayuda dikuruk setra Dan kutukan tersebut benar-benar terjadi Jangan lupa like, share, dan subscribe